Kitab Kejadian Di video pertama, kita telah melihat bagaimana pasal 1-11 membentuk alur cerita dasar dalam Alkitab. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan dia membuat manusia segambar dengannya untuk memerintahinya atas namanya. Namun manusia lebih memilih dosa dan memberontak dan lalu kehidupan berkulit di luar kendali ke dalam kekerasan dan kematian. Dan semua ini menaruh kepada memberontak dan tersiap dengan orang-orang babel. Dan pertanyaan besarnya adalah apa yang akan dilakukan Allah untuk menyelamatkan dan menegus dunia? Dari kisah tentang terseraknya orang babel, penulis menelusuri silsilah sebuah keluarga yang mengarah kepada seorang pria bernama Abraham yang kemudian dikenal sebagai Abraham. Dan janji Allah kepada Abraham di awal pasal 12 mengawali sebuah gerakan baru dalam kisah ini. Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke tanah kanan yang suatu saat akan diberikan Allah kepada Abraham untuk menjadi miliknya. Di tanah itu, Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, membuat namanya Masyur dan memberkatinya. Nah, janji-janji ini terhubung dengan bagian awal dari kitab ini. Jadi orang-orang babel dengan kesombongannya ingin membuat namanya Masyur, namun ternyata keinginan itu tidak berjalan dengan baik. Namun Allah dalam kemurahan hatinya akan memberikan nama yang besar kepada seseorang yang tidak ternama, yaitu Abraham. Dan berkat Allah bagi Abraham mengingatkan kembali kepada berkat Allah yang semula diberikan kepada manusia pada mulanya. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa Allah mau memberkati Abraham dan keluarganya? Kalimat terakhir dari janji Allah dapat menjelaskan semuanya, sehingga seluruh keluarga di bumi akan menerima berkat melalui bukaan. Nah, ini adalah kalimat ini memahami keseluruhan di seberang aktivitas. Rencana Allah adalah untuk menyelamatkan dan memberkati dunia yang penting keperlutatan melalui keluarga Abraham. Inilah sebabnya mengapa seluruh keluarga bisa dalam perjanjian lain hanya akan berfokus pada satu keluarga ini yang nantinya akan disebut sebagai bangsa Israel. Ini juga melatar belakangnya mengapa bangsa Israel akan disebut sebagai perjanjian seperti imam dan guru jin. Allah ingin memakai mereka untuk memicukan kepada bangsa-bangsa lain seperti apa Allah itu? Janji inilah yang nantinya akan dijadikan acuan oleh para nabi dan penyair yang mengatakan bahwa pemenuhan janji itu akan datang melalui Raja Mesianis Israel yang pemerintahannya akan membawa keadilan dan perdamaian bagi segala bangsa. Sampai titik ini, kisah ini belum benar-benar jelas sehingga kita harus terus membaca dan melihat bagaimana janji ini berkembang. Sisa kitab ini berfokus kepada Abraham dan keluarganya. Pertama-tama, Abraham sendiri, lalu kisah anaknya, dan Yaakub, anak Isak, kemudian berlanjut kepada kedua belas anak Yafin. Dan kisah tentang setiap generasi ini disatukan oleh dua tema utama. Pertama, setiap generasi dari keluarga Abraham ditandai dengan kegagalan yang terpulang. Mereka terus-menerus membuat keputusan-keputusan yang buruk yang mengacaukan kehidupan mereka dan memempatkan jajih Allah dalam bahaya. Namun demikian, Allah tetap setia kepada mereka. Dia terus menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri dan menegaskan kembali komiternya untuk memberkati mereka dan memberkati bangsa-bangsa melalui mereka meskipun mereka sering gagal. Kisah Abraham, Allah telah menjanjikan keluarga yang sangat besar kepada Abraham. Namun pada dua kesempatan yang berbeda, Abraham khawatir dengan keselamatannya dan menandakanlah melakukai pengetahuan kepada istrinya. Abraham menyatakan bahwa dia telah menikah dengan istrinya. Dan tentu saja, hal ini melimbulkan masalah bagi mereka. Dan bukan hanya itu saja, Abraham dan Sarah istrinya tidak bisa berlaku. Jadi Sarah menanduk supaya Abraham mundur dengan salah satu hamba perempuan mereka. Dan hal ini juga menimbulkan permasalahan dalam keluarga mereka. Tetapi Allah selalu menegus kesalahan Abraham. Dan di masa 15 dan 17, Allah bahkan mengetukkan janjinya pada Abraham dengan sebuah komitmen resmi yang disebut kecensian. Ini merupakan sebuah adegan klasik. Allah meminta Abraham untuk memandang tentang bintang hilang dan menghidungnya. Allah berkata, bahwa akan sebanyak itulah keturunan Abraham kelahan. Meski semuanya terdengar mustahil, karena saat itu Abraham tidak punya anak. Dan seperti ini, tidak akan pernah bisa punya keturunan. Abraham tetap memandang kelahan dan percaya begitu saja dengan kerjaki Allah. Lalu Allah merespon dengan membuat sebuah perjanjian dengan Abraham. Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa segala bangsa dan bahwa berkata Allah akan dicurahkan kepada bangsa-bangsa. Allah meminta Abraham untuk menandai keluarganya dengan suatu tanda perjanjian, yaitu sekunat bagi semua anak lakilat di dalam keluarga. Hal ini memakai sebuah singgul peringatan bahwa pertumbuhan keluarga mereka adalah mati-mati. Dan pada akhir, Abraham mempunyai bahannya sekali anak-anak dan dia meninggal pada usia yang lain. Nah, pisah yang itu menunggungkan tema yang sama dengan cara yang lebih dramatis. Sejaklah itu, yang terbikir sesuai dengan arti namanya, yaitu penipu. Dia mengalami S.O. kakaknya. Dalam hal berkat dan warisan, dia melakukannya dengan cara menipu ayatnya yang sudah kabur penglihatannya dari suduk tua. Setelah itu, dia pergi begitu saja. Yaakub memiliki empat orang istri. Walau sebenarnya, dia hanya mengasihi salah satu mitrinya yang bernama Rahel. Hal ini menimbulkan persaingan-persaingan di dalam keluarga. Satu-satunya peristiwa yang meredahkan hati Yaakub. Ketikannya dikirim oleh papatnya yang bernama-mama selama bertahun-tahun dalam hidup. Akhirnya, kebisinya termasuk. Yaakub yang sudah direndahkan hatinya kembali ke mana-mana ke akhir-akhir. Dalam sebuah cerita yang sangat aduk, Yaakub akhirnya bergulat dengan Allah karena ia ingin Allah memberkantinya. Beberapa hal memang tidak akan pernah berubah, bukan? Tetapi Allah menghargai kegigihan hatinya. Dan dia meneruskan berkat Abraham kepada Yaakub. Dan Allah mengganti nama Yaakub menjadi Israel, yang artinya bergulat dengan Tuhan. Inilah bagian akhir kitab ini. Tersah anak-anak Yaakub di mana seluruh tema cerita mencapai puncaknya. Yaakub mengasihi anak termuda kedua yang bernama Yusuf. Lebih dari dia mengasihi anak-anaknya yang lain. Dan Yaakub memberikan jubah istimewa kepada Yusuf. Dan ke-10 kakaknya menjadi sejujurnya dari Yusuf. Mereka mencuri dan berencana untuk membunuhnya. Namun kemudian mereka lebih memilih untuk menjual Yusuf sempat dibuja untuk dibawa ke Mesir di mana ia berakhir di penjara. Betapa keluarga yang gagal. Namun Allah menyertai Yusuf. Allah menyusur rencana untuk membebaskan Yusuf dari penjara. Dan pada akhirnya Fir'aun menangkap Yusuf menjadi orang penting kedua dalam pemerintahan di wilayah Mesir. Sehingga Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir pada masa kelaparan. Dia juga menyelamatkan saudara-saudaranya dan keluarganya dari kematian akibat kelaparan. Sekali lagi kita bisa melihat kebodohan dan dosa keluarga Abraham yang dipertengukan dengan kasih setia Allah yang sanggup mengubah maksud jahat dari saudara-saudara Yusuf menjadi kesempatan untuk menyelamatkan kehidupan. Hal inilah yang sebenarnya dikatakan Yusuf hampir di bagian akhir kitab ini. Dia berkata kepada saudara-saudaranya memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kata-kata ini diletakkan secara strategis di bagian akhir kitab karena kata-kata tersebut tidak hanya merangkuk kisah Yusuf dan saudara-saudaranya tetapi tidak seluruh anis kitab mulai dari kejadian tiga dan tiga manusia terus berpintang egois dan melakukan kejahatan tetapi Allah tidak akan meninggalkan dunia ini berjalan dengan jalan ini. Allah tetap dan berdekat untuk penggunaan hukumannya walau mereka banyak mengalami kejahatan kita dapat melihat berkata terutama bagi orang yang berkata tentang kejahatan yang akan dikembangan dalam kita. Tidaklah kejadian masalah itu. Allah berjanji bahwa pemenang yang terbuka akan datang dan merebutkan dan mengalahkan kejahatan pada sumbernya. Kemudian menulis penggunaan jantung ini secara langsung dengan garis penurunan ini adalah sebuah bahwa yang terkenai bagaimana Allah akan tercurahkan berkannya kepada bangsa-bangsa. Dari Abraham janji ini lalu terhubung kepada Yehuda anak keempat Yaakub dan beginilah kisahnya. Dalam syair yang sangat penting yang terdapat di pasal 49 Yaakub yang sudah tua dan terbaring di atas tempat ingin memberkati kedua belas anaknya. Ketika tiba pada jiliran Yehuda Yaakub menubuatkan bahwa Yehuda akan menjadi suku yang memimpin kerajaan Israel. Dan bahwa suatu hari nanti akan datang seorang raja yang akan memberitahkan ketaatan kepada bangsa-bangsa dan memenuhi janji Allah untuk memulihkan berkatangan bagi seluruh . Setelah itu peninggallah Yaakub yang kemudian disusul oleh Yusuf. Keluarga yang terus berkembang ini tetap tinggal di Mesir. Kita kejadian diakhiri dengan segala harapan akan masa depan dan janji-janji yang masih menggantung dan belum dikembangkan. Hal itu memaksa kita untuk membuka halaman selanjutnya dan melihat bagaimana kisah ini akan berlanjut. Tetapi untuk sekarang Terima kasih. Terima kasih.